di Indonesia belum mendapat perhatian yang cukup seperti fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, pekerjaan. Sementara mereka juga memiliki hak untuk diperhatikan dan dilindungi. Tentunya hal ini akan dibahas lebih lanjut bersama para narasumber yang sangat luar biasa, diantaranya ada Bapak Samudro SSNM HUM, kemudian ada Dr. Hajar Pamadi, kemudian ada Dr. Utomo, kemudian ada Komunitas Ruang Anak, Bapak Jaimun dari Yakum, kemudian ada Bapak Sadikun, dan dari Panti Asuhan Bina Siwi. Nantinya setiap narasumber akan berbagi cerita dan pengalamannya selama 15 menit setelah semua narasumber menyampaikan cerita dan pengalamannya, kemudian akan ada bincang-bincang hangat yang akan dipandu langsung oleh Ibu Retno dan Bapak Bahtiar. Baik, kesempatan pertama akan saya berikan kepada Bapak Samudro SSNM HUM untuk berbagi pengalamannya mengenai desain komunikasi visual dan pengalaman sebagai orang tua dari Saudara Anikra. Kepada Bapak, dipersilahkan Pak. Mungkin Bapak Samudronya terkeluar dari Zoom ya. yang terpental ini. Baik, karena Bapak Samudronya, Bapak Samudro bisa dengar suara saya. Tidak ada. Di ruang tidak ada. Ini baru muncul Bapak Samudro di ruang. Iya. Kalau Pak Samudro bisa menengah suara. Bisa, Bu. Ini tadi agak putus-putus karena hujan juga. Untuk kesempatan pertama dipersilahkan kepada Bapak Samudro untuk berbagi cerita dan pengalamannya mengenai komunikasi visual dan pengalamannya sebagai orang tua dari Saudara Anikra. Kepada Bapak, dipersilahkan. Bisa dengar suaranya pelan banget. Bisa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Mas. Oke, mohon maaf. Ini karena hujan deras terus di luar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Perkenalkan nama saya, Samudro. Kebetulan saya adalah orang tua dari seorang anak yang ada di samping saya ini namanya Anugrah. Nama lengkapnya Anugrah Fadli Geratuseniman. Jadi anak saya ini disabilitas, mungkin kalau pembagian disabilitas itu kan bermacam-macam. Kategorinya, Pak, ya. Bisa didengar, Pak, Ibu? Terus, terus, terus. Bisa, Pak. Jadi kalau anak saya ini disabilitas, masuknya mungkin karena autisme. Jadi masuk dalam kategori autisme. Jadi saya, anak saya ini sejak usia anak-anak baru saya ketahui sekitar usia 18 bulan. Jadi saat itu saya di Jakarta tinggalnya, di Bekasi. Bekasi, Jakarta itu. Dan kebetulan saya adalah keluarga seni Eropa. Jadi saya kuliah di Bandung, seni Eropa ITB. Terus kakak saya juga di IC. Banyak seperti itu. Dan karena kebetulan saya punya anak dengan kondisi autisme asperger. Seperti itu. Jadi saat itu saya menerapkan satu cara untuk menterapi. Jadi saya kebetulan membuat YouTube. Nanti moga-moga saya share YouTubenya. Bisa dibaca. Jadi bisa dilihat. Karena tadi saya belum bisa aktif terus. Disitu saya gunakan seni Eropa sebagai cara untuk menterapi. Seorang anak yang dengan disabilitas mental. Jadi anak saya ini dengan kondisi seperti itu. Dan Alhamdulillah sekarang anak saya sudah kuliah di IC. Yogyakarta. Semester sebentar lagi selesai lah ini. Jadi sudah semester. Karena kemarin curi. Jadi insya Allah moga-moga tahun 2002 nanti sudah selesai. Jadi dengan anak penyandang autism ini sebenarnya untuk bisa kuliah agak kulit. Karena berbeda dengan teman-temannya yang mungkin secara fisik dan sebagainya. Tapi kalau anak perkanugrah ini kan kondisinya jangguan di emosi dan di otaknya. Jadi ini kan satu hal yang biasanya ada yang bisa melanjutkan studi dan sebagainya. Dan kebetulan anak saya ini memang saya berikan satu terapi dengan seniru dari sejak kecil. Jadi saya buatkan videonya. Nanti mungkin bisa dilihat di YouTube. Saya setiap beberapa hari membuat YouTube terus untuk anak saya. Dan saya punya dokumentasi sejak masa bayi juga ada. Jadi setiap hari saya membuat kamera. Saya dokumentasikan dalam sebuah film. Dan dulu saya tidak tahu apa ada YouTube. Sekarang saya keluarkan yang film-film ketika dia masih anak-anak melukis dan sebagainya. Jadi ini ada di YouTube namanya Ugas Imantive Painting. Jadi nanti saya secara saja ke satu list di sini saja nanti di YouTube bisa dilihat. Nah kondisi ini menurut saya sangat bermanfaat. Karena dengan seni rupa ini anak saya alhamdulillah emosinya lebih bisa diatur. Lebih bisa dikendalikan. Jadi anak saya lebih bisa fokus. Lebih bisa baik. Dan anak saya sekarang justru menakuni bidang seni rupa sebagai profesi. Jadi saya arahkan anak saya punya studio di Kasongan. Saya siapkan dia setiap hari berkarya dan pameran. Kemarin belum lama ini pameran final yang ada diisi dengan sekitar berapa puluh atau berapa ratus disabilitas seluruh Indonesia. Bahkan dari dunia. Jadi kemarin itu baru selesai. Dan pameran tunggal mungkin pernah di Sleman, di Royal House, dan beberapa kali dengan pameran kelompok. Jadi menurut saya ini adalah satu kondisi yang harusnya kalau saya lihat dari salah satu ini adalah komunitas ramah terhadap anak. Jadi kalau saya lihat mungkin seharusnya pemerintah atau mungkin siapapun itu membuat satu titik-titik untuk belajar seni rupa bagi anak-anak disabilitas. Jadi beberapa titik. Karena menurut saya ini agak jarang dan seharusnya ini bisa menjadi satu cara untuk membangun mereka, melakukan satu proses katarsis, melampiaskan emosinya di sebuah kanvas, dan akhirnya mungkin mereka akan bisa berprestasi. Jadi ini saya pikir menarik sekali dengan temanya dan ketika ke depan itu bisa untuk pameran dan sebagainya. Menurut saya ini adalah satu hal yang punya, satu hal nilai yang lebih dari, maaf dengan anak-anaknya atau dengan orang-orang dewasa yang normal pun, kadang-kadang anak-anak disabilitas bisa lebih bagus. Karena saya lihat kemarin, saya bisa membandingkan bagaimana karya-karya mereka bebas tanpa hambatan dan sebagainya. Jadi mungkin nanti bisa dilihat di Youtube kalau Bapak-Ibu sekalian sempat, karena ini saya sebenarnya mau saya tayangkan tapi kondisinya agak hujan, hujan deras sekali di sini. Jadi moga-moga nanti bisa saya sampaikan, silakan Ibu bisa lihat di Youtube saja. Jadi kira-kira yang saya sampaikan adalah bahwa seni rupa ini ternyata bisa untuk proses untuk pengendalian emosi untuk seorang anak yang disabilitas, terutama yang mental. Kalau yang lain mungkin kalau menurut saya yang secara fisik mengalami disabilitas mungkin itu tidak terlalu jauh dengan orang-orang pada umumnya. Tapi kalau kondisi yang normal, menurut saya ini akan memiliki satu keunikan. Banyak seniman-seniman yang dia harus mengintervensi dirinya untuk menjadi seorang yang menjadi tidak normal karena ingin karyanya bagus. Misalnya dengan narkoba dan sebagainya, ini menurut saya karena anak-anak seperti Allah itu adalah di fungsi morfin. Jadi kondisi morfin, gejolak emosinya yang berubah-ubah dan sebagainya, maka di sini justru akan menjadi sebuah karya seni yang unik dan berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Jadi kira-kira seperti itu, nanti silakan Bapak-Ibu sekalian bisa menanggapi atau mungkin dalam diskusi ini arahnya ketika pameran disabilitas ini akan diselenggarakan secara virtual, pasti akan memiliki keunikan dalam pikiran saya. Terutama yang mungkin mengalami suatu disabilitas mental, don't syndrome, dan sebagainya ini sebenarnya punya satu potensi yang bagus. Memang harus ada suatu kepedulian dari masyarakat, pemerintah, dan juga para ahli yang seharinya bisa membuat satu sanggar-sanggar. Jadi saya dengan niat seperti ini moga-moga tempat saya di Kasungan ini mungkin tidak bisa terlalu banyak. Ada yang mau belajar di sini. Anak-anak disabilitas bisa belajar, kalau perlu orientasinya punya satu target untuk pameran. Jadi ini menurut saya bagus, dan anak saya ternyata sebetulnya selesai kuliah, saya harus berpikir, kamu kerjaannya mengajarkan adik-adiknya. Kira-kira begitu, Ibu, Bapak, semuanya bisa didengar? Bisa, Pak. Apakah bisa didengar? Jelas sekali, Pak. Jelas, Pak. Bisa, Pak. Apakah bisa didengar ya, Ibu, ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, jelas. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya. Tangan suara saja, Pak. Yang lain mungkin Bapak-Ibu sekalian bisa memberitahu, tapi intinya saya dengan anak saya, ini Anugrah, samping saya. Ini saya sendiri, Pak, untuk terapi dalam pengendalaman sil. Nanti mongga-mongga bisa dilihat di videonya, saya tuliskan di sini. Itu, terima kasih, silakan nanti kita lanjutkan dengan diskusi berikutnya. Baik, terima kasih kepada Bapak Samudro atas pengalaman dan cerita yang sangat luar biasa, di mana atas semangat dan perjuangan beliau, sehingga Saudara Anugrah memiliki kemampuan di bidang seni rupa, sehingga bisa memiliki prestasi yang sangat luar biasa. Oke, berikutnya kita masuk ke narasumber yang kedua, yakni Dr. Hajar Pamadi. Kepada Bapak Hajar Pamadi, dipersilakan. Terima kasih. Sebenarnya saya mengundang satu anak saya yang hebat. Mas Tejo, apakah hadir? Sepertinya belum masuk di rumah. Sudah tadi masuk, Mas Tejo. Tejo sudah masuk. Sebentar. Karena dia sedang meneliti yang bagus sekali, gitu ya, tentang itu. Kalau pengalaman secara langsung memang banyak, tapi saya lebih baik nanti saja untuk mengakhiri atau menyimpulkan. Karena nanti terlalu ilmiah, nanti saya nggak enak. Udah, nanti saya terakhir saja pengalamannya, karena saya punya sekolah SLB, hanya itu saja yang pengalaman saya. Mungkin yang lain dulu saja. Saya ada, tapi nanti saja. Silakan, yang lain dulu. Baik, Pak. Jika seperti itu, kita lanjut ke komunitas ruang anak. Apakah bisa mendengar suara saya? Sebentar, sebentar. Mas Tejo masuk. Mas Tejo, apa kabar? Mas Bayu Tejo. Halo, Mas Bayu Tejo. Oke, Pak Ajar. Ini janderas. Oh ya, sama. Nah, ini Mas Bayu Tejo. Ini kita sedang sharing pengalaman menangani anak autis. Ini Mas Samudro. Mas Samudro ini adiknya Bu Endang. Pratili. Iya. Bener nggak, Mas Samudro? Nah, monggo. Ini Mas Tejo sekarang sedang melakukan penelitian tentang atherapy. Mas Tejo, bisa nggak kira-kira membantu saya untuk menjelaskan? Bisa selalu, Pak Ajar, sebentar. Oke, sudah, Pak Ajar. Sebentar, ini Mas Tejo sedang persiapan. Ini lebih detail dengan Mas Tejo. Nanti saya gongnya saja terakhir. Nah, cerita, Mas Tejo, mohon cerita tentang pengalamannya menerapi anak autis. Ini kebetulan pas disertasinya. Monggo, Mas Tejo, tapi dengan ruang yang agak sederhana saja dulu. Silahkan, Mas Tejo. Ini saya mintakan, Mas Tejo. Terima kasih, Mas Tunggu sangat. Suka ngendalu, Mas Tunggu, Suka ngendalu, Bapak Ibu Sedantan. Mohon maaf sebelumnya saya betun-saget on camp ini tadi juga sempat terlempar karena ini di gunung, di gunung kidul dan juga hujan deras kondisinya. Jadi mohon maaf, nggak pun. Jadi saya akan sharing soal pengalaman bersama teman-teman dari autisme. Nah, jadi awal mula saya masuk ke dunia autisme itu tahun 2010. Jadi yang mengawalnya ya Pak Ajar, karena ada di mata kuliah konsep pendidikan seni dan beliau menantang. bagaimana kalau karya seni, namun bukan dari anak pada umumnya. Nah, terus saya mikir, anak-anak orang umumnya kayak gimana? Nah, lalu ternyata di saat itu, ternyata di forum-forum internasional, kayak Abilities atau Disability Forum itu sudah berkembang banyak. Nah, akhirnya dari situ malah ada yang sharing soal autisme. Dan akhirnya saya tertarik. Nah, singkat cerita, ada beberapa pengalaman yang menarik. Dan ini sebenarnya bisa untuk diakomodasi menjadi salah satu kurikulum di sekolah, Bapak Ibu. Nah, ada dua ya. Yang pertama adalah ketika saya membersamai salah satu anak, Asperger dan Nopo, tapi disertai dengan kurang komunikasi. Jadi benar-benar nggak mau komunikasi sama sekali. Nah, jadi saya sama istri saya ketika pertama kali berkunjung ke rumahnya yang bersangkutan, anak tersebut di daerah Monjali, itu benar-benar nggak ada komunikasi sedikitpun gitu, Bapak Ibu. Nah, lalu seperti yang biasanya kami lakukan, pertama kali ketika kami datang itu kami observasi. Kami melihat catatannya yang bersangkutan anak tersebut, catatannya catatan sekolah, terus ore-ore aneh, terus foto-fotonya gitu kami mohon izin ke keluarganya, terus ternyata diizinkan. Nah, ketika mengamati kesehariannya melalui dokumentasi tersebut, melalui studi pengarsipan tersebut, ada beberapa poin yang bisa kami ambil. Yaitu ada perubahan ekspresi ketika anak itu dihadapkan dengan tokoh-tokoh superhero, terutama superhero Marvel gitu. Kok kayak ada aura yang beda gitu ketika ngelihat foto-fotonya berkunjung kemana gitu, terus pakai baju, misalnya Spiderman atau Ironman itu koyok-eyok, koyok berbeda gitu. Nah, hal tersebut semakin diperkuat dengan adanya dokumentasi atau gambar ore-ore an di buku catatan sekolahnya itu, di mana dia itu menggambar tokoh-tokoh Marvel itu tadi gitu. Jadi ada tamengnya Kapten Amerika, terus Spiderman gitu ya. Terus saya coba tanya, kamu suka Spiderman kok? Nah, dia ngerespon. Iya, lah orang tuanya juga kaget lah. Kok ini kok bisa ngerespon Pak? Padahal baru awal kenal gitu kan. Oh yaudah, terus saya bilangin. Ini nama saya Pak Tejo. Pak Tejo punya teman namanya Spiderman. Besok tak suruh kesini ya. Oh ya, ya. Pas awal-awal itu juga udah mulai agak kaget. Kok malah udah komunikasinya udah lumayan membaik ya gitu. Nah, akhirnya minggu depannya kami mencoba. Jadi saya kebetulan ada kostum Spiderman itu, Bapak Ibu. Jadi dari kos saya daerah Gejayan itu saya pakai kostum Spiderman. Pak 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 untuk menuju ke Munjali itu ngelesi. Nah, ada kejadian unik di mana di perempatan Munjali itu saya di-stop polisi. Karena naik motor pakai kostum Spiderman itu jadi dikira mau ngerampok malahan. Mas, ini mau kemana? Mas, mau ngerampok ya? Bukan tak kalau saya mau ke lesi. Lah, kok pakai seperti ini? Yaudah, ayo Bapak kalau nggak percaya, ayo ikut aja. Jadi malah saya dikawal sama Pak Polisi itu nah, sampainya di lokasi, di tempatnya anak tersebut. Nah, anak tersebut malah semakin excited gitu. Karena tahu ada Spiderman atau superhero datang didampingi sama polisi juga. Jadi bayangan dia sudah kayak film-film Marvel beneran. Nah, langsung mulai saat itu dan saat itu anak itu menjadi sangat aktif sangat aktif berkomunikasi verbal dan dengan bahasa yang bagi kami itu juga kaget kok katanya autism tapi kok komunikasinya bisa lancar seperti ini gitu. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada kisah juga di mana kami mendapati anak autis juga seperti itu, hampir seperti itu, tapi dia itu murung gitu Bapak-Ibu. Nah, akhirnya dari pada murung, ayo naik motor sama Pak Tijo yuk, ayo naik motor keliling Jogja terus haus berhenti di Indomaret. Nah, di Indomaret itu dia kayak senang banget ekspresinya itu, senyum, senang gitu ya, excited. Kamu suka atau di Indomaret? Iya, kenapa? Suka kayak gitu kan. Terus ya wes, ayo pulang gitu. Sampai per rumahnya ya murung lagi. Besoknya tak jajah lagi, ayo coba muter-muter lagi. Oh, ternyata muter-muter itu tidak membuat dia senang. Nah, lalu apa ya? Oh, di Indomaret coba. Oh, di Indomaret dia senang gitu. Nah, akhirnya kami mencoba mengambil salah satu unsur dari Indomaret, yaitu adalah seragamnya. Jadi saya mencoba ngajar pakai seragam Indomaret. Ternyata dia juga suka. Nah, ada dua hal di sini. Dari dua pengalaman ini, ada beberapa poin yang perlu dikembangkan ke depannya, yaitu yang pertama pentingnya dokumentasi. Seperti dari tadi Pak Samudrong, Nah, itu luar biasa. Itu udah mengarsipkan di Youtube itu, wah, itu nanti bisa dilihat historiografinya itu. Nah, jadi pengarsipan. Pengarsipan itu bisa menjadi salah satu asesmen. Kira-kira anak ini keterbutuhan khususnya apa, potensinya di mana, ada peluang di mana, kesukaannya apa, dan lain-lain halnya, yang nanti bisa dikembangkan menjadi salah satu mode terapetik. Nah, poin-poin tersebut tadi, itu yang kalau di sekolah formal, atau di sekolah inklusi, atau di sekolah butuhan khusus, itu kadang hilang. Jadi kebanyakan ketika anak butuhan khusus masuk ke sekolah, itu cenderungnya ya hanya asesan formal saja, maksudnya asesan yang pada umumnya. Padahal ada beberapa hal yang benar-benar perlu dikaji secara detail. Jadi sistem penerimaan siswa itu tidak hanya, menurut kami harusnya tidak hanya sekedar, ya, wos, ini berkas-berkas akademik gitu, harusnya tidak, tapi lebih kompleks daripada itu. Karena kita mencoba bermain dengan teman-teman dari butuhan khusus. Itu yang pertama soal pengarsipan itu. Nah, yang kedua, lalu ketika itu diperlakukan seperti apa yang dilakukan Pak Samudro, kita bisa melihat bahwasannya dokumen as art. Jadi bagaimana dokumen-dokumen tersebut, bisa dilihat sebagai sebuah karya seni. Karena ketika kita melihat historiografinya, ngelihat karya-karyanya, saya sangat setuju dengan apa yang dikarenakan Pak Samudro tadi. Ketika kita melihat anak perduaan khusus, maka kita akan mendapatkan kekhususan pula. Kekhususannya adalah bagaimana anak-anak itu bisa semacam memberikan ledakan, eksplode. Jadi ketika melihat karyanya, luh kok koyong ini? Jadi tidak seperti anak-anak pada umum ya, yang kebanyakan gradasi, atau memiliki semacam kitab seni anak gitu ya, kayak matanya besar-besar, gradasi, pakai garis tepi. Tapi kalau anak perduaan khusus, enggak. Ada menurut saya itu yang gambar itu satu buku gambar itu yang, ya, pokoknya buku gambar bukan sketchbook ya, Bapak-Ibu. Jadi buku gambar itu, itu dari cover awal sampai cover akhir itu nyambung gambar itu. Itu luar biasa. Kalau anak normal kan, enggak ya. Maksudnya takut, wah ini nanti dimarahin gimana. Kalau anak perduaan khusus, boten. Nah, yang kedua adalah, tadi soal pengarsipan yang pertama, yang kedua adalah soal empati. Soal bagaimana kita menjadi being. Kami merasa, memang pada awalnya, kita memasuki tahap becoming. Ketika ketemu sama anak-anak perduaan khusus, kita memasuki tahap becoming. Kita mengenalnya, kita beradaptasi dengannya. Yang kedua, kita masuk ke tahap belonging. Yang ketiga, baru kita menubuh dengannya untuk menjadi being, menjadi dirinya. Artinya seperti yang kami mencoba untuk lakukan tadi. Ketika ada anak yang suka spiderman, ayo kita menjadi spiderman. Kita mencoba jadi refleksi atas sesuatu hal yang miliki. Jadi, itu yang kami rasa perlu dikembangkan. Karena pada saat ini, kalau misalnya memerjarakan soal lembaga formal atau hal-hal lain itu selalu ditempatkan pada posisi administratif. Jadi, hal-hal yang bersifat empati, itu tidak bisa dieksplorasi atau dialaboresi lebih lanjut lagi. Nah, selanjutnya lagi, terkait dua hal tersebut. Adalah bagaimana itu nanti bisa menjadi sebuah ekosistem. Ekosistem seni autisme. Kami lebih suka menyebut seni autisme. Karena kalau misalnya menyebutkan soal abrut atau outsider art, itu sekadar karya seni yang dibuat dari orang non-seni. Tapi dengan seni autisme itu ada sisi lain, yaitu bahwasannya anak bertuan khusus ketika melakukan seni itu tidak hanya sekedar menyampaikan saja, namun juga syarat terapetiknya. dan hal-hal yang bersifat terapetik itu yang harus diimbangi. Jadi, tidak hanya sekedar soal seninya. Karena seninya juga sangat luar biasa. Namun di sisi lain, ada hal-hal yang terkait terapetiknya. Terapetiknya tidak hanya untuk anak autisme. Karena ada salah satu neuroscientist, Pak Ajar kenal dekat nih dengan beliau yang namanya Dr. Ryu. Beliau juga autisme. Dan beliau pernah mengatakan, saja nih yang untuk diterapi itu bukan anak autis ya, tapi kita gitu. Nah, ternyata ketika mempelajari mode-mode terapetik, ada yang dinamakan milioterapi. Milioterapi itu ya terapi keluarga gitu. Nah, jadi saya sangat tuduh gitu. Karena kadangkala, non seunggih, ini sedikit pengalaman yang pernah kami temui gitu. Kadangkala ketika orang tua memasukkan anaknya ke sekolah atau misalnya kayak ke kami, terapi seni gitu, itu orientasinya itu langsung sembuh. Jadi, ini itu yang harus diluruskan. Kadang seperti ini. Saya pernah beberapa kali banyak-banyak kali nangis ketika melihat lukisan anak-anak autisme itu. Salah satunya ada anak autisme yang kapan-kapan kalau izin saya screen, yang puten ini pakai HP jadi buatan sakit. Karena biar bisa keluar-luar rumah, biar cari sinyal itu. Jadi, anak tersebut melukiskan kondisi kebun binatang. Namun dirinya yang ada di dalam kerangkeng. Dilukiskannya pakai pensil. Dan pas melukis sambil nangis. Nah, di luar kerangkeng itu, itu hewan-hewan pada bebas tertawa-tertawa. Nah, ketika tak tanyain itu dia di majalah. Terus akhirnya membuat kita semua berefleksi. Bahasanya, ketika kita melihat anak bertuan khusus, kadang kita melihatnya seperti itu. Sebagai tontonan. Karena empati kita kadang hilang dengannya. Nah, dengan karya-karya anak bertuan khusus, kadang mereka yang malah menerapi kita. Mereka yang malah menyentuh hati kita. Bahasanya, ayo kita harus saling berempati. Nah, itu sedikit sharing ma'wan. Tonton, kalau misalnya, kalau kita harus belajar saking Bapak-Ibu sedang. Segitu yang bisa saya share, Pak Hajar sedikit ma'wan. Tonton, kalau misalnya ada banyak kata yang kurang tepat. Maturnun sangat Bapak-Ibu. Mbak, monggo dilanjut. Sudah ini pengalaman. Dan Mas Tejo sekarang sedang disertasi tentang art terapi. Monggo, nanti ada pertanyaan, diskusi, silakan. Saya terakhir. Baik, Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Bajar Tejo. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa dengan melakukan pendekatan melalui kegiatan yang mereka sukai, akan memudahkan kita dalam berkomunikasi dan merasakan apa yang mereka rasakan. Oke, selanjutnya, saya beri kesempatan kepada komunitas ruang anak untuk berbagi cerita dan berbagi pengalaman mengenai komunitas ruang anak itu sendiri. Terima kasih, Mbak Eni. Selamat malam, Bapak-Ibu semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada ruang anak untuk berbagi di sini. Ada Mbak Miyati juga. Nanti ditambahin ya, Mbak Miyati ya. Oke. Sebelumnya, sebenarnya dari kami ruang anak, kami belum punya pengalaman untuk menyelenggarakan pameran dengan teman-teman disabilitas. Hanya kami beberapa kali sempat menyelenggarakan workshop dan ada beberapa teman disabilitas yang ikut. Jadi, pengalaman kami sebenarnya tidak sebanyak teman-teman atau Mbak Bapak yang lain yang ada di sini. Cuma, kalau sedikit kalian boleh bercerita tentang ruang anak, jadi ruang anak itu adalah sebuah komunitas yang kami gagas untuk mewadahi anak-anak yang memang senang berkarya, senang berkarya seni tanpa batasan atau embel-embel tentang lomba atau juara. Jadi, kami membuatkan wadah untuk saat ini pameran. Pameran tanpa ada istilahnya, jadi semua anak punya kesempatan yang sama untuk menampilkan hasil karyanya dan kami membuatkan pameran, pameran seniman profesional, jadi benar-benar pameran lukisan di galeri seperti itu. Kemudian kegiatan kami saat itu adalah ada parenting yang berfokus juga untuk mengedukasi orang tua, untuk membuka pemahaman bahwa seni itu jangan hanya dilihat sebatas lomba, juara satu, juara dua, juara tiga. Tapi sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita dapat dari seni. Seni itu bisa kita pakai seperti pengalaman dari Bapak-Bapak sebelumnya, bahwa dari seni kita bisa belajar atau kita bisa menjadikan seni sebagai sarana terapi. Kemudian selain itu, kami mengadakan workshop-worship juga, kemudian kami mengadakan kunjungan ke studio seniman, yang fokusnya ingin membuka edukasi pada orang tua bahwa profesi seniman itu ada dan bisa eksis dan bisa hidup dari berkesenian. Karena kadang beberapa orang tua hanya tahu tentang beberapa profesi yang sudah mainstream ya Pak, seperti dokter, guru, dan lain sebagainya. Kadang ketika kita berkunjung ke studio seniman, beberapa orang tua terbuka pemikirannya bahwa dari seni itu sebenarnya jika anak itu memang punya keinginan untuk menggeluti di budak seni itu juga punya masa depan. Masa depan yang baik juga. Seperti itu. Ada yang mau ditambahin, Mbak Miati? Aku agak terpental beberapa kali ini. Jadi mungkin ada yang miss Mbak Ika ngomong apa tadi. Tapi intinya begini, ruang anak itu mencoba memfasilitasi kebebasan ekspresi anak. Karena kami percaya bahwa setiap anak yang dimerdekakan oleh orang tuanya itu dia akan tumbuh dengan baik, dia akan mempunyai sikap percaya diri, dia mampu beradaptasi dengan baik. Poinnya lebih di situ. Bahwa dan seni di anak itu tidak sekedar lomba, tapi seni di anak itu sangat luas. Memang selama ini kita hanya mengenal seni di anak itu lomba. Dan ruang anak sendiri menolak lomba. Karena menurut kami lomba itu tidak membebaskan anak untuk berekspresi. Lomba itu kalau melihat seni anak itu kan melihat kejujuran anak. Dan ketika dia mengikuti lomba tujuannya menang, kejujurannya menjadi hilang karena dia harus mengikuti selera juri. Bagaimanapun kan di lomba itu ada subjektivitas juri. Itu yang kami, kenapa akhirnya kami tidak mengadakan lomba. kami percaya bahwa kebebasan ekspresi anak itu lahir dari orang tua yang sadar tentang pola pengasuhan yang baik. Makanya selain pameran, kami juga mengadakan parenting secara rutin. Mungkin itu dulu, Mbak, karena aku juga beberapa hal tidak terdengar tadi. Tepuk, Mbak, ini dari kami mohon maaf jika mungkin kurang ya. Masih relatednya kurang gitu ya. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam. Malam, terima kasih. Selamat malam. Baik. Jadi, semua anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dengan diberikan kebebasan dalam mengekspresikan diri, maka anak tersebut akan berkembang dengan pesat. Selanjutnya, akan kita lanjutkan ke narasumber, yaitu dari Bapak Utomo. Kepada Bapak Utomo, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berbahagia sekali pada hari ini saya bisa bergabung dengan saya katakan orang-orang hebat ya. Tidak terpertirakan gitu. Karena dari segi kenal, saya berharap mulai saat ini saya bisa kenal dengan Bapak Ibu yang telah berperan untuk berkecimpung baik langsung maupun tidak langsung terhadap saudara-saudara kita yang disabilitas. Mungkin saya perkenalkan dulu Bapak Ibu karena kita disini ya kemarin saya dihubungi oleh Mbak Retno ya. Ayo bergabung ke beberapa diskusi tentang seni. Saya juga bingung juga karena saya juga bukan orang seni. Ya saya nama saya Utomo saya lahir di apa Yogyakarta sebenarnya saya di Jogja tapi saya bertempat tinggal sekarang di Banjarmasin di Kalimantan Selatan sejak tahun 1999 ya memang saya secara profesi memang dari awal berkecimpung ya belajar tentang anak-anak buktan khusus mulai dari SGPLB di Jogja di Kalibayam kemudian melanjutkan S1 di Bandung di jurusan yang sama itu kemudian Alhamdulillah bisa sampai S2 juga belajar tentang anak-anak buktan khusus dan di SDK-nya ya lain di evaluasi Bapak Ibu yang saya hormati saya sedikit memberikan gambaran saja gitu ya mudah-mudahan nanti bisa menambah warna yang akan apa ya saya katakan kreasi ya kreasi seni gitu ya walaupun saya juga bukan orang seni tapi bukan berarti saya tidak menyukai seni ya karena adik saya sendiri juga lulusan isi ya sekarang berprofesi juga di bidang seni gitu ya saya termasuk orang penikmat gitu saja penikmat di bidang seni saya berharap karya-karya yang baik yang dihasilkan dari saudara-saudara kita yang disabilitas maupun komunitas yang peduli terhadap penyandang disabilitas itu seni itu yang paling penting bisa membawa pesan ya pesan ke terutama ke masyarakat ya karena masyarakat itu yang paling paling menentukan anak-anak berhubungan khusus itu bisa berkembang atau tidak karena sekarang sebenarnya secara pendekatan kita harus memakai teori sosial model ya bukan bukan medical model gitu katanya sosial model itu penyandang disabilitas bisa berperan ya atau meningkat kompetensinya kalau masyarakat itu bisa berubah diri gitu ya jadi saya bermohon ada pesan-pesan ke arah sana gitu ya saya tidak terlalu banyak sebenarnya untuk apa namanya yang sudah berkecimpung ya karena memang profesi saya di perubahan tinggi dan prodinya program studi penyandang khusus atau PLB memang hari-hari berkecimpung mempelajari tentang anak-anak perubahan khusus dan sebagainya ini diskusi malam ini sesuai yang belajar ini akan kita coba implementasikan di kampus bagaimana ada hal-hal yang nanti bisa mengembangkan apa terkembangkan di kampus kami di universitas namanya di universitas lempun makurat Bapak Ibu kami di universitas lempun makurat mulai punya program studi penyandang khusus itu mulai tahun 2010 atau 2009 diizinkan 2010 baru-baru beroperasi nah mulai 2017 kami berkomitmen penyandang disabilitas bagaimana bisa mengakses di pendidikan tinggi maka dengan didikung oleh Permen Dikti nomor 46 kalau nggak salah tahun 2016 atau 2017 saya lupa itu tentang pendidikan khusus dan layanan khusus di perubahan tinggi maka perubahan tinggi wajib mempunyai unit layanan disabilitas nah maka kami di Universitas Lempun Makurat tahun 2017 mulai apa mempunyai unit itu untuk mengakomodir para penyandang disabilitas bagaimana bisa mengakses di perubahan tinggi karena informasi yang saya dapat tahun 2017 dari hasil penelitian mohon maaf ya ini saya sampaikan dari hasil penelitian ternyata lembaga pendidikan tinggi itu apa perubahan tinggi ya itu lembaga yang paling diskriminasi katanya memang betul ya lembaga yang paling diskriminasi terhadap penyandang disabilitas karena ada tuntutan akademik yang sulit untuk dihadapi karena ada sebuah arugansi arugansi keilmuan yang apa ya ortodok begitu ya yang ortodok begitu ya nah ini ini saya informasikan maka kami di Universitas Lempun Makurat berjuang ya walaupun tantangannya berat tidak hanya tantangan di luar terutama lah tantangan yang di dalam itu juga berat tapi alhamdulillah sampai saat ini kami punya mahasiswa disabilitas itu sampai lebih dari 30 dari 30 mahasiswa gitu termasuk juga ada yang mahasiswa autis aspenger bahkan sampai ke masuk ke program studi matematika jurusan matematika jadi betapa kagetnya ini apa di jurusan matematika itu maka sebelum yang dilakukan oleh unit layanan disabilitas adalah mengkomunikasikan dengan dosen-dosen yang akan mengajar jadi kita setiap tahun akan memitakan anak-anak berbuktan khusus itu kuliah di jurusan jurusan mana nah kemudian kami kulon-umun ya dalam bahasa jawa itu soan ke jurusan itu kemudian kita diskusi disini ada anak yang seperti ini nah bagaimana kita bareng-bareng menanganinya nah saya kaget sekali itu pada saat ada anak autis aspenger yang punya punya aspenger luar biasa dia bisa menghitung tanpa kalkulator dan cocok sekali masuk ke program studi matematika jadi kami diskusi dengan para dosen-dosen itu kita berikan wawasan anak autis ini seperti apa karakternya kemudian cara menanganinya luar biasa ternyata setelah para dosen itu diajak komunikasi dengan dengan baik mereka malah apa namanya atusias sekali untuk mendidik anak autis itu dan malah mereka berjanji ini anak ini akan kita siapkan untuk oligade sebenarnya bagaimana kita mengkomunikasikan saja ke hal-hal yang yang bisa kita lalui kemudian di kampus kita juga sekarang mengembangkan tentang apa bahasa isyarat apa namanya bahasa isyarat terutama terutama bisindo terutama bisindo yang dikembangkan dan ini alhamdulillah juga kita sudah merambah supaya kita memulai juga untuk di kampus ya itu kalau pot buah jumat itu sudah ada penterjemah untuk bahasa isyaratnya saat jumatan paling tidak teman-teman kita yang rungut tulip itu bisa mengakses apa yang disampaikan oleh penceramah ini kita juga terus berjuang untuk mereka yang disabilitas kemudian juga saya juga banyak berkecimpung di olahraga prestasi atau disabilitas atau peparnas dan ini saya juga besok hari selasa besok akan berangkat ke Papua ini untuk mendampingi penyandang disabilitas bertanding seperti pon segala hal yang berkaitan dengan penyandang disabilitas yang berkaitan kita lakukan untuk pemenuhan hak-hak mereka nah ini yang bisa saya sampaikan terima kasih saya bisa ikut bergabung disini bisa silahatuk ini dengan Bapak-Ibu bisa mengambil kebermanfaatan dari Bapak-Ibu yang hebat Pak Samudro Pak Ajar Amadi kemudian tadi dari komunitas Ruang Anak dan Pak Ijo dan mungkin nanti ada arah sumber yang lain saya terus menyimak dan sangat antusias dan terima kasih ini yang bisa saya sampaikan nanti kita lanjut diskusi Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih atas cerita dan pengalaman yang disampaikan oleh Bapak Otomo selanjutnya narasumber yaitu dari Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum Yakum ya kepada perwakilan dari Yakum dipersilahkan Mbak Caimun Mbak Inni yang saya hormati Bapak Ibu semuanya yang sore ini bisa bertemu bersama kita aturkan Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi terima Bapak Ibu Bapak Ibu yang saya hormati perkenalkan kami menyampaikan sharing sedikit jadi kami dukungi Pak Ditia untuk menyampaikan sharing sedikit tentang pemenuhan hak bagi teman-teman disabilitas termasuk anak-anak kita yang disabilitas Besar rehabilitasi Yakum ini dikembangkan sejak 1982 dengan mandat utama dari lembaga kami untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia termasuk salah satunya adalah untuk menyediakan pendidikan informal bagi anak dan remaja disabilitas terkait dengan anak kami sampaikan bahwa di Besar Rehabilitasi Yakum itu mempunyai salah satu unit untuk kelompok belajar bagi anak-anak dengan serpal palsi dimana anak-anak dengan serpal palsi ini sebagian besar mengalami disabilitas ganda artinya secara fisik dia juga tidak mampu apa itu untuk melakukan mobilitas gerak dengan baik secara kognitif juga mengalami tambahan sehingga sebagian besar dari mereka kebanyakan tidak diterima di sekolah-sekolah formal karena di standarnya sekolah formal ada penyaringan dengan perseratan khusus sehingga anak-anak ini mengalami banyak kendala di dalam memperoleh akses pendidikan formal dari situlah kami menyediakan satu jenis kegiatan yang dari lembaga diberikan untuk khusus membantu untuk memfasilitasi anak-anak dengan kebutuhan khusus ini tadi yang sebagian besar anak dengan serpal palsi tersebut itu jadi dalam pola yang kita kembangkan tujuan dari kelompok belajar ini yang pertama ini membantu anak-anak untuk bisa mengenal huruf mengenal angka lalu juga mengenal warna mengenal bentuk dan sebagainya itu yang kedua kita kombinasi dengan layanan terapi baik fisioterapi maupun kinesioterapi ini tujuannya untuk mengembangkan pada aspek aktivitas daily living dimana kesulitan gerak dan sebagainya ini kita bantu untuk anak-anak nantinya bisa mengembangkan fungsi aktivitas daily livingnya dengan baik bisa bergerak dengan koresi roja bisa bergerak dengan alat bantu bahkan diharapkan bisa secara mobilitasnya meningkat dengan baik lalu yang ketiga juga membantu anak untuk menyiapkan pada pendidikan formal jadi bagi anak-anak yang mampu pada proses kognitifnya ini berkembang dengan baik maka anak-anak kita dorong kita fasilitasi untuk mengenyam ke pendidikan formal lalu yang keempat disini ada satu ruang edukasi bagi keluarga atau orang tua dari anak sehingga secara dikondisikan begitu orang tua mempunyai kewajiban untuk mendampingi anak baik belajar saat mereka nanti belajar di dalam proses pengembangan diakum maupun belajar di dalam keluarga sehingga orang tua ini secara apa itu penuh berkesinambungan selalu mendampingi proses belajar pada anak dari situ pengalaman kami bahwa proses belajar dengan kombinasi pada terapinya ini sangat membantu anak untuk berkembang dengan baik sehingga anak-anak ini secara kognitifnya berkembang tapi juga secara aktivitas daily living juga mengalami perkembangan dengan baik disitulah saya kira metode-metode yang dikembangkan di pusat rehabilitasi akum ini lebih kepada membantu bagaimana membuat metode belajar yang sesuai dengan kebutuhan anak jadi pendampingan kami bersifat individual tidak dalam bentuk klasikal begitu tidak tetapi mengembangkan proses belajar berdasarkan potensi yang dimiliki oleh anak kami mengawali dengan asesmen anak pada kondisi fisiknya kognitifnya kondisi sosialnya juga peran keluarga sejauh mana bisa mampu mendampingi pada anak itu dari serangkaian asesmen yang kita peroleh ini nanti yang juga kita mendesain pada aspek pendidikan ini juga bersama keluarganya supaya nanti keterlibatan sejauh mana keluarga atau orang tua ini bisa membantu mengembangkan secara optimal jadi tidak hanya khusus pada anak tetapi kunci anak perkembangannya karena ada di dalam pendampingan keluarga atau orang tua artinya orang tua dan keluarga ini juga ikut belajar pada proses perkembangan anak tersebut sehingga pendampingan yang kami berikan di dua sisi ini kepada anaknya juga sesuai dengan kebutuhan disabilitas itu sendiri penulang tuannya agar mampu membuat model-model atau peraga-peraga yang bisa dikembangkan untuk anak baik dalam bentuk apa itu peraga langsung juga dalam bentuk video-video yang bisa membantu pada pertumbuhan di anak tersebut jadi proses belajar ini tidak apa itu artinya tidak berhenti pada satu model tetapi model ini dikembangkan berganti-ganti model karena situasi anak yang sangat berbeda-beda ini menuntut bahwa pola pendidikan kepada anak ini juga harus di di-create begitu sehingga anak ini merasa suka seperti itu bahkan tapi membuat ada sampai 50 video jenis yang harus dikembangkan dengan berbagai kondisi anak ini karena masing-masing anak menyukai model pembelajaran sangat berbeda-beda ada anak yang suka dengan model apa itu membuat apa itu semacam alat peraga untuk binatang alat peraga untuk angka dan sebagainya itu juga alat peraga untuk menggambar dan sebagainya sehingga di sini pendamping atau guru harus dikembangkan pada kreatifitasnya jadi teman-teman guru pendamping ini selalu mengganti metode selalu apa itu menyesuaikan metode dengan cara belajar dengan anak ini karena prinsipnya pada anak-anak dengan serbal palsi dengan kondisi disabilitas yang ganda ini agak sulit agak lama untuk merespon komunikasi yang diberikan oleh guru pendamping sehingga memang harus apa itu bagaimana selalu mencari strategi selalu mencari cara untuk metode belajar yang paling disukai dengan anak metode belajar yang membuat anak itu gembira tertawa seneng jadi sambil apa itu belajar juga membuat mereka itu bisa apa itu cepat merespon dengan cara membangun sosial kedekatan yang lebih baik jadi guru atau pendamping disini berlaku sebagai guru berlaku sebagai teman berlaku sebagai orang tua semuanya di apa dijalani begitu yang penting anak menjadi senang bahagia dan bisa merespon pembelajaran dengan baik nah disitulah kunci-kunci yang kami dapatkan kami juga harus banyak belajar dengan banyak apa itu banyak pihak termasuk dari apa itu guru-guru yang lain dari siswa sendiri dari orang tua jadi masukan-masukan yang banyak ini yang kita olah menjadi satu bentuk kurikulum mendampingan kepada anak-anak dampingan kita dan Alhamdulillah selama ini orang tua juga apa itu merasa senang dengan pola model pembelajarannya juga anak terkembangkan secara kognitif dan Alhamdulillah anak-anak yang bisa melanjutkan ke pendidikan formal ini sangat kita support sampai anak-anak bisa masuk perguruan tinggi dan sebagainya jadi prinsipnya banyak hal yang bisa kita create banyak hal yang akan kita adaptasi dan sesuaikan dengan kebutuhan belajar pada anak itu apapun bentuknya apapun bentuknya jadi bisa model terapi bisa model kesenian bisa model musik jadi kita setiakan fasilitasnya ini jadi disitulah apa cara pembelajaran yang bagi anak itu merasa nyaman merasa apa itu punya teman sehingga proses sosialnya pada anak itu yang menjadi nomor satu jadi tidak hanya mengejar pada aspek kognitifnya saja tetapi proses sosial ini yang sangat penting bagi anak karena anak dengan bisa apa itu menyampaikan selamat pagi ibu guru selamat pagi teman ini sudah merupakan perkembangan yang cukup baik bagi anak itu sendiri maupun bagi orang tuanya syukur bagi kalau anak ini juga bisa berkembang dengan baik sampai ke perguruan tinggi sesuai yang diharapkan oleh anak tersebut sehingga disitulah tantangan yang kami lakukan itu adalah bagaimana membangun sebuah sistem belajar metode belajar yang bisa apa itu membangun ada aspek komitif sosialnya juga aktivitas daily living jadi tiga aspek ini yang sangat apa itu dibutuhkan pada anak-anak kami lalu selanjutnya bahwa peran apa itu dari sisi pemerintah sendiri juga bisa mendukung banyak pada anak-anak artinya bagaimana pemerintah bisa mendorong pada pendidikan pendidikan formal itu pada konteks penerimaan siswanya juga harus mempunyai satu dukungan yang kuat begitu karena banyak sekolah dengan perseratan khusus nggak mungkin bisa dicapai anak bisa masuk ke situ ini harus dibutuhkan satu kebijakan strategis bagaimana betul-betul menciptakan pendidikan inklusinya itu betul-betul ada di situ jadi tidak hanya pada skala apa itu regulasi maupun skala yang sulit dicanggau tetapi anak ini betul-betul membutuhkan pada dukungan kebijakan yang baik ditingkat lokal maupun ditingkat regulasi selama ini yang kita lihat pendidikan inklusi dengan jumlahnya yang sangat sedikit ini sementara jauh dari lokasinya dari anak-anak itu sehingga tidak bisa terjangkau juga jadi pendidikan itu sendiri juga proses inklusinya saya kira perlu dievaluasi lagi jadi kalau yang kita lihat selama ini pendidikan inklusi masih mengacu pada standar-standar yang mirip dengan peniriman sesua biasa jadi pada disabilitas yang ringan dan sebagainya jadi ini juga harus dievaluasi dilihat kembali sejauh mana kondisi anak-anak disabilitas yang lain itu bisa diterima dalam pendidikan sistem pendidikan inklusi ini tadi sehingga perkembangan anak dengan media-media apa itu yang disesuaikan dengan itu bisa juga mencakup kurikulumnya sehingga disamping harus dikuatkan pada aspek kebijakan lokal kebijakan regulasi juga kurikulum yang harus disesuaikan dengan diadaptasi dengan kebutuhan kebutuhan anak ini saya kira menjadi tantangan kita semua menjadi apa itu ya harapan kita semua bagi orang tua anak disabilitas kita mereka sangat bermimpi untuk anak-anak ini bisa diterima di sekolah formal jadi kalau selama ini anak-anak yang kesulitan di sekolah formal larinya ke pendidikan luar biasa atau SLB begitu kebanyakan sehingga kita tahu bahwa ada beberapa potensi yang dimiliki anak yang bisa berkembang dengan baik sampai pada perkeluan-perkeluan tinggi ini diperlukan satu terobosan pendidikan formal yang yang lebih inklusif lagi ini yang harus kita kaji kesana jadi untuk anak-anak dengan cerebral palsy ini membutuhkan ruang yang apa itu yang diharapkan bisa lebih inklusif bisa lebih membangun apa itu pemberdayaan bagi anak-anak ini karena kebutuhan khusus ini memang betul-betul harus didukung dengan banyak pihak banyak apa itu dukungan kebijakan dukungan pada aspek kurikulum dukungan pada juga lingkungan sekolah itu sendiri jadi banyak prinsipnya banyak yang harus di apa itu diperbagi dari aspek itu karena kita tahu sendiri bahwa stigma pada anak-anak disabilitas cukup melekat di masyarakat ini ini juga tidak mudah dari pengalaman kami untuk membongkar semuanya itu karena untuk memenimalisir pada stigma itu sendiri banyak masyarakat masih memandang ada perbedaan sehingga itu yang dianggap menjadi satu situasi yang kurang produktif dan sebagainya sehingga masih diragukan untuk bisa berkembang secara baik stigma ini juga perlu diatasi di tingkat masyarakat itu sendiri karena kuncinya itu kalau pemangku kebijakan lalu tenaga pendidik dan sebagainya bisa melepaskan pada stigma itu saya kira juga kita nanti kedepannya anak-anak ini bisa memperoleh ruang pendidikan yang lebih baik bisa mengembangkan minat bakatnya dengan baik sehingga apapun bentuknya terapi yang diberikan itu bisa disesuaikan di kurikulumnya sehingga anak-anak akan memperoleh satu metode pembelajaran yang lebih aksesibel metode pembelajaran yang menyenangkan membahagiakan pada anak-anak tersebut jadi sehingga perkembangan kedepannya anak-anak ini juga akan mendapatkan ruang yang sangat baik mungkin itu yang bisa saya sampaikan mungkin kalau ada perlu diskusi monggo nanti kita masih bisa bersama Bapak-Ibu sekalian saya kembalikan Mbak Nih Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih atas penyampaiannya jadi saya dapat menyimpulkan sedikit dengan memberikan ruang kepada penyandang disabilitas dapat membantu orang tua dalam proses belajar dengan pendampingan dan pemahaman yang menyeluruh sehingga para penyandang disabilitas ini dapat melanjutkan pendidikan baik formal maupun non-formal baik selanjutnya kita ke pemateri terakhir yakni oleh Prof. Haji Erpamadi kepada Bapak Haji Erpamadi saya persilahkan terima kasih Mbak Eni Bapak-Ibu sekalian undangan saya dari Pak Bahtiar dan Mbak Retno itu adalah Art of the Disability Wah saya kalau begitu ya Pak Bapak Bapak Tiar Pak Bahtiar kan menugaskan saya baik terima kasih saya hanya akan berbincang apakah yang disebut dengan seni anak disability atau defable itu yang pertama saya mendengar perbincangan atau keterangan dari Pak apa namanya Samudro luar biasa Masa Nugrah saya nonton pamerannya luar biasa bagus dari situ saya perkenalkan dulu saya Haji Erpamadi saya sebenarnya sudah pensiun dari Universitas Negeri Yogyakarta kebetulan diperpanjang untuk NIDK ini mestinya ada Pak Untor Pak Untor Pak Utomo mestinya hadir Pak Utomo saya diperpanjang untuk 5 tahun dan kebetulan justru saya pensiun diminta untuk kiprah di UGM di Pasar Sajana khusus untuk pendidikan seni atau seni dan pendidikan gitu istilahnya baik di samping itu saya juga seorang kurator jadi saya khusus anak-anak dan kurator untuk pameran para seniman dan ini berkali-kali saya hari ini pun sedang apa namanya menyaksikan pameran teman-teman dari Jogja dan yang terakhir ini yang perlu di Bapak-Ibu ketahui bahwa saya adalah penggemar lukisan anak-anak dan saya terjun ke dunia lukisan anak-anak baik itu defable maupun normal itu sejak tahun 1974 Mbak ini belum lahir Mbak Miyati baru SD gitu ya Mbak Miyati Mbak Miyati mana ini sudah tindak belum nah itu jadi disitu nah dari sekian ini saya mengalami dan melihat beberapa karya anak baik yang normal maupun tidak normal artinya yang defable itu kalau saya katakan defable saja Pak saya bukan disable Pak karena kalau disable nggak bisa gitu ya defable itu beda artinya perbedaan dari kita saja sudah hanya saya katakan defable defability nah sekarang seni anak defable itu seperti apa seni anak itu bisa dilihat dari tiga anak defable itu satu dari karyanya ini bukan kuliah Pak Jumat ini bukan kuliah ini sekedar untuk bicara supaya nanti bisa dikembangkan satu itu pada karya anak yang kedua pada ide anak yang ketiga pada sistem anak Mas Anugrah ini kebetulan tiga-tiganya masuk jadi karyanya Mas Anugrah Mas Anugrah sehat ya itu ada tiga jadi karyanya sendiri itu dilihat oleh mata itu dengan komposisi dan teori kesenian luar biasa kemudian yang kedua ide-ide yang namanya ide tadi dari Mas Anugrah saya tonton saya katakan nggak ada bedanya antara anak defable dan non-defable luar biasa justru ada sesuatu loncatan kualitatif yang tidak dipunyai oleh anak-anak normal di seusia Mas Anugrah ini luar biasa dan yang ketiga adalah sistem perlu diketahui bahwa Mas Anugrah tidak bisa yang lain tetapi kemampuan di apa namanya seni digitalnya luar biasa oleh karena itu ada tiga yang harus kita perhatikan itulah untuk anak-anak defable oleh karena itu kalau kita ini ada Bu Miyati kan ya biar-biar mendengar ketika saya menjuri lukisan anak-anak kalau itu selera juri saya katakan itu juri yang mana artinya juri yang tidak mengerti juri lukis anak-anak saya jadi juri lukis anak-anak internasional sudah 30 tahun jadi maaf bukan saya paling tapi karena pengalaman jadi 30 tahun saya kerjasama terutama kerjasama dengan Kyoto perfecter jadi saya kerjasama antara kerjasama Jogja-Kyoto dan saya adalah juri selama 30 tahun hanya berhenti tiga kali atau berapa gitu itu karena saya harus di Australia itu saja nah seterusnya saya sampai sekarang ini dan hari ini di Yogyakarta sedang ada pameran lukis anak Kyoto perfecter jadi itu mau dilihat itu adalah tidak ada kata-kata bahwa itu sesuai dengan juri sesuai dengan nafas tiga tadi satu karya seni yang dilihat dari segi komposisi pokoknya salah-salah keseniannya kemudian yang kedua dari segi ideologi atau ide gagasan atau kreativitas yang ketiga dari sistem monggo kapan-kapan kalau ada waktu saya akan bercerita banyak tentang lukis anak-anak dan kalau Bapak Ibu ikut juga nanti kapan-kapan saya berikan alaman saya ngobras seni itu tiap bulan sekali nanti bisa ditanyakan tentang anak-anak juga nah sekarang pada anak-anak normal maupun tidak normal itu bisa dilihat dari tiga terutama yang anak defable itu ada tiga tadi kalau kita melihat komposisi kita melihat bentuk dan sebagainya oleh karena itu anak-anak defable itu ada dua pemahamannya anak-anak itu yang harus kita perhatikan adalah imajinasi anak untuk mengembangkan anak melalui seni yang dipentingkan adalah imajinasi anak di dalam teori sekarang terbarukan yang namanya teori namanya neuroscience itu dokter yang dikatakan Pak Tejo tadi maka ada yang disebut dengan neuroimaging jadi anak-anak yang punya gagasan yang luar biasa dibanding dengan anak-anak yang normal luar biasa kapan-kapan saya tampilkan khusus untuk anak-anak ini yang itu tidak bisa dipahami oleh orang tua yang biasa kenapa ternyata pikiran anak itu tiga kali pikiran manusia normal malah justru ini yang perlu dikatakan kapan-kapan saya sampaikan karya itu masih ada kemudian yang kedua adalah bahwa neuroimaging yang digunakan oleh anak-anak itu tidak pernah dikembangkan oleh orang dewasa orang normal di sekitarnya sebagai matahari anak-anak makanya inilah yang kita katakan itu lemah kalau tadi anak-anak dilatih dengan skill orderness-nya oleh dari yakum sekarang harus dilatih pula segi mentalitasnya dan melalui karya seni rupa ini yang perlu juga dibahas dan dikembangkan seperti apa jadi proses berpikir anak-anak untuk menemukan imaging atau neuroimaging itu ada dua yang harus dikembangkan satu yang disebut dengan neurocognitive yang satu lagi disebut dengan neuroesthetic ini yang tidak pernah dipahami teman-teman dari pendidikan khusus ini tidak pernah berpikir seperti ini karena saya sering juga menguji pada waktu saya masih normal jadi pegawai negeri dari dosen ini tidak pernah dipikirkan ini penting sekali untuk diangkat karena dengan begini mereka nanti seperti dikatakan Mas Tejo begitu masuk di bidangnya mereka imajinasinya lebih cepat sekali daripada anak normal kalau anak normal Mas Tejo menggunakan pakaian apa namanya superman tetapi begitu anak-anak imajinasi itu justru muncul itu disebutkan neuroimagingnya akan muncul di dalam teorinya nah kemudian yang kedua ini dikembangkan dengan dua neurocognitif dan neuroesthetik ini bukan kuliah ya Pak Jum tapi ini untuk pemahaman saja neurocognitif adalah pemahaman bentuk-bentuk berdasarkan kemampuan anak untuk mengingat jadi mengembangkan memori anak itu dengan demikian dan sering dikeluarkan nanti anak-anak akan menjadi yang dikatakan tidak normal akan menuju normal apa yang dikatakan Mas Tejo tadi kalau anak-anak dengan Mas Tejo dengan menggunakan pakaian Indomaret lalu imajinasinya itu muncul sehingga mereka akan mengikuti nah ini adalah teori tadi adalah memasukkan atau katanya Mas Tejo itu negosiasi di ruang empati pada anak-anak akan berkembang pemikiran yang luar biasa saya setuju sekali apa yang dikatakan oleh Mas Samudro dengan model dia masuk di ruang kehidupan imajinasi anugerah maka mereka si anugerah akan cepat mempunyai pemikiran baru yang itu lalu dikatakan jadi normal Mas Samudro ini sebenarnya kerja yang luar biasa dengan cara masuk di dalam konsep neuroimaging neuroimaging dibangun dengan dua cara yaitu membangun neurokognitif anak-anak diberikan pengetahuan terus tetapi jangan model dipaksa tapi disentil distimulasi dan dimotivasi nanti akan memunculkan konsep-konsep tersendiri sehingga imajinasi kognitifnya itu luar biasa baru dari situ kita memberikan pengalaman yang disebut dengan neuroestetik dua-duanya apa yang diperlukan kalau tadi skill ordoness yang dilakukan oleh Pak Jum itu saya setuju sekali tetapi untuk membuat kreativitas itu melalui seni jadi dengan sentuhan neurokognitif tadi anak-anak nanti akan membuat sesuatu yang berbeda keberhasilan masa modro mengangkat putranya sendiri adalah menyentuh pikiran-pikiran anugerah untuk bisa berkreasi ini yang yang luar biasa baru setelah itu memasukkan konsep neuroestetik pelan-pelan dan ditunjukkan dari dua-duanya ada oleh karena itu kepentingan ini pembelajaran seni untuk anak-anak defable adalah satu mengembangkan kreativitas yang kedua melatih sensitivitas dua-duanya ini kalau dikembangkan secara beraturan itu nanti akan menemukan yang disebut neuroimaging dimana posisinya di dalam otak di konteks itu adalah pada posisi di tengah ada yang disebut dengan gut spot gut spot itu nanti di posisi tengah akan bergerak ke kanan ke kiri anak-anak yang terbiasa dengan pelatihan pelatihan tadi kreativitas maka akan menyebabkan anak-anak itu imajinasi tinggi dan diberikan pelatihan keterampilan lalu anak itu akan menemukan sesuatu yang luar biasa ini adalah pengalaman saya saya tidak bisa menangani secara langsung tetapi saya mencoba untuk ikut serta di dalam penanganan itu nah itu yang kita katakan lalu apa yang disebut dengan seni anak seni anak yang berisi adalah kognitif anak dan estetika anak yang di dalam konteks neuro tadi yang dibangun dan digerakkan oleh neuroimaging nah sekarang bagaimana pelatihan yang terbaik untuk anak-anak adalah bagaimana mengangkat anak-anak itu dengan konsep neurocognitifnya dulu baru menuju ke neuro estetik dua-duanya itu kalau itu akan menjadi normal keduanya saling menumpuk dan saling berkomunikasi secara simultan itu menyebabkan anak-anak punya gagasan yang luar biasa mengatakan bapak ibu ini kuliah sementara yang biasanya satu semesta dua semester disingkat di lupa Pak Jung Pak Jaimun ini hanya kuliah sementara itu jadi kira-kira adalah seperti itu nah bagaimana bagaimana melatih itu dengan teka-teki bentuk kemudian dengan mengubah bentuk itu teori-teorinya nanti ada yang dari teori Torrance itu misalnya bagaimana mengembangkan kreatif kita dibuat begini dan sebagainya nah itu anak-anak ternyata bapak ibu sekalian bapak ibu jangan melihat bentuk sebenarnya keadaan anak yang bukan bentuk yang dipikirkan tetapi pikiran anak yang imajinasi tadi ketika saya tunjukkan kepada teman-teman nanti ini kebetulan saya lupa saya menunjukkan ketika saya tunjukkan begitu orang lain apa itu gambar apa ternyata gambar itu penuh yang tidak pernah dipikirkan oleh orang normal ya nanti kalau ada waktu sepentar nanti kalau ada saya carikan karena banyak sekali materinya saya kan tadi belum tahu mau bicara apa karena ini bicara soal seni anak saya coba seni di Pablo saya coba begitu nah itulah sebabnya makanya saya sangat senang sekali Mas Samudro kersua bercerita dan ini sebagian dari saya rekonstruksi cara berpikir Mas Samudro sudah benar jadi Mas Samudro itu mencoba memasukkan kognitif pada anak-anak disentuh sedikit estetika sedikit estetikanya tetapi dengan si anugerah sendiri kemampuan sistemnya itu kuat yaitu dikembangkan dengan digital cepat banget berpikirnya jadi antara digital itu dengan itu akan anak-anak akan cepat jadi imajinasinya luar biasa ini bisa kita contoh makanya saya katakan seni anak defable itu berbeda dengan yang lain berbedanya apa jangan dilihat dari segi bentuk tapi dari segi ideologi yang ada di dalam bentuk-bentuk tadi bagaimana mari kita belajar seperti Mas Samudro belajar betul karena memang putranya sendiri jadi bisa tahu ini yang kesulitan kalau kita itu tidak mau masuk di dalamnya kapan-kapan Mbak Erno ini apresiasi khusus untuk anak-anak ini penting dia bapak-bapak pembina untuk apa namanya defable itu sekolah-sekolah defable bahwa itu informal maupun formal monggo kita bicarakan karena ini penting ini untuk membangun kreativitas utamanya ada kreativitas sehingga nanti kalau diminta kejajaran saya lihat mohon diperesani yang namanya anugerah itu dengan pelukis biasa gak ada bedanya Mas justru saya menganggap ini ide gila yang ada di anugerah itu muncul itu kenapa nah inilah yang kita kadang-kadang malah tidak tahu gitu loh Mas Samudro nah monggo ini karena keberhasilan kapan-kapan itu bisa ditampilkan satu per satu karyanya jangan dibentuk video nanti kita bahas untuk malam ini saya tidak perlu banyak nanti kalau banyak-banyak nanti gak dikira oleh kuliah gitu ya mungkin nanti kalau di dalam teori yang lebih dalam nanti oke saya siap untuk membantu Bapak Ibu sekalian saya kira gitu Mbak Eni Mbak Retno Pak Bakhtiar Nusewa hanya sampai disini nanti terlalu panjang nanti saya gak malah gak bisa masuk sedikit-sedikit kan biar seksi kalau dilihat sedikit gitu ya Mbak Retno nanti kalau banyak malah gak seksi jadi biar Bapak itu untuk bertanya banyak kapan-kapan ada pertemuan saya coba khusus untuk berbincang-bincang saya kira gitu saya kembalikan Matunun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh Suki lu luar biasa dari Pak Hajar Pengadi selanjutnya yakni sesi diskusi yang akan langsung dipandu oleh Ibu Retno dan Bapak Bakhtiar kepada Ibu Retno dan Bapak Bakhtiar saya persilahkan menarik sekali diskusi pada malam ini dimana kita dengarkan masing-masing narasumber memberikan sesuatu bagi kami sebagai penyelenggara dari Art for Disability jadi untuk itu mungkin baiklah kita gali lebih dalam lagi tentang glio-glio ini jadi saya ingin bertanya nih kepada semua narasumber apakah masih relevan ini antara dikotomi antara pendidikan formal dan non-formal atau dikotomi antara sekolah umum dan sekolah luar biasa karena mungkin inilah yang menyebabkan stigma pada masyarakat dimana maaf ya memiliki anak berkebutuhan khusus itu adalah aib gitu karena saya pernah beraudensi ke Yakum saya bertemu dengan Ibu Sari dokter Sari dimana beliau pernah punya pengalaman ketika erupsi merapi tahun 2010 sempat Yakum itu dijadikan tempat pengungsian bagi panti asih yang kebetulan betul ya Pak Pak ya Pak ya Pak Jaminya menjadi tempat pengungsian bagi anak-anak panti asih yang berkebutuhan khusus nah karena memang apa SOP nya itu kan harus dikosongkan wilayah tersebut nah Yakum kemudian menampung sebagian tapi sebagian kan seperti apa dipulangkan ke keluarganya tapi ketika alamat dari keluarganya itu dicari ternyata kebanyakan alamat dari siswa bukan siswa ya anak-anak yang berasal dari panti asih suhan tersebut ternyata fiktif gitu ya Pak ya nah untuk itu apakah ini jadi kita hubungkan lagi dengan pendidikan di negara kita karena mohon maaf apakah saya ini salah kalau di luar negeri apakah ada sebenarnya pendidikan sekolah luar biasa atau sebenarnya di luar negeri itu ya semua sekolah itu inklusi gitu jadi apakah ini hanya ada di negara Indonesia yang membuat perbedaan antara anak berkebutuhan khusus dengan pendidikan anak yang normal nah saya ingin minta tanggapan dari monggo dari bapak-bapak dan ibu-ibu terhadap kasus ini monggo mungkin Pak Samudra dulu bisa menanggap pertanyaan saya terima kasih ibu bisa didengar bu ya ini saya terima kasih jadi saya memiliki anak anugerah ini sebenarnya mengalami satu fase-fase yang sulit jadi fase yang paling sulit itu dari usia 18 bulan sampai 7 tahun itu fase yang paling sulit jadi bisa dikatakan biasanya orang-orang yang punya anak perkebutuhan khusus terutama autism itu dia akan menghadapi banyak persoalan karena biasanya mereka masih keluarga muda terus dengan persoalan seperti itu biasanya mereka bercerai gitu yang saya lihat jadi ini satu kondisi yang sebenarnya akan merusak anak jadi harus memiliki satu komitmen ketika di masa anak-anak yang masih kecil itu orang tua harus kompak gitu jadi itu yang apapun kondisinya jadi sudah nggak ada lagi apa keinginan itu terus fase yang berikutnya setelah 7 tahun sampai mungkin SMA itu adalah fase sekolah fase sekolah ini kendalanya adalah memang banyak sekolah yang tidak menerima anak saya bisa didegar Ibu Bapak? bisa terus terus Pak bisa fase masuk sekolah ini bisa dikatakan sangat sulit jadi tidak tidak banyak sekolah yang bisa paham bahwa anak-anak seperti ini punya hak untuk sekolah gitu jadi sampai dulu dipikirkan bahwa bagaimana kalau nggak sekolah tapi buat saya saya berpikir itu sangat jahat kalau saya tidak menyekolahkan anak saya akhirnya saya masukkan di sebuah sekolah yang karena saya tinggal Jakarta sekolah khusus yang di dekat Kudok Indah jadi itu buat saya itu biaya yang sangat mahal karena untuk satu tahun waktu masih kecil aja sekitar 50 juta lebih buat saya itu sudah dalam waktu satu tahun harus mengeluarkan biaya yang cukup besar itu belum ditambah terapi dan sebagainya ini kan biaya yang besar jadi saya berpikir bagaimana kalau orang yang tidak punya uang jadi ini satu hal yang saya kadang-kadang berpikir masa pendidikan sekolah tidak bahkan melihat ada sekolah-sekolah yang mungkin memang langsung kalau autis tidak menerima jadi mencari yang sekolah yang bisa menerima yang inklusi dan sebagainya juga jaraknya jauh jadi ini satu pengorbanan yang besar sampai akhirnya bisa dikatakan selama SD itu pindah sekolah pindah sekolah pindah sekolah itu biasa dan memang lingkungan itu sangat tidak mendukung apalagi saya waktu itu tinggal di Bekasi di Jakarta anak saya itu menjadi korban buli itu satu hal yang yang memberatkan jadi sampai akhirnya masuk SMP itu juga sebenarnya saya harus mencari sekolah yang jumlah muridnya sedikit itu sangat sulit sekali dan sampai akhirnya masuk SMA SMK itu lingkungan juga tidak mendukung anak saya menjadi korban buli pernah keroyok orang sampai banyak dan sebagainya nah ini satu hal yang menurut saya adalah satu tantangan dan saya sadar bahwa kondisi anak saya itu berbeda akhirnya memang kebetulan saya keluarga saya keluarga seniman kakak saya seniman bapak saya seniman kakak saya itu dari isi dari mungkin muridnya Pak Hajar juga gitu jadi saya juga kuliah di seni rupa di Bandung di ITP temannya ibu anak tadi ada yang bilang itu jadi saya kebetulan sudah memiliki dasar untuk mengembangkan seni rupa jadi dari kecil anak saya sudah saya kembangkan untuk melukis di kanvas yang besar jadi memang ini adalah satu anugerah dan saya dan akhirnya anak saya saya cukup untuk masuk kuliah di isi memang ini perjuangan ternyata di isi pun awal pertama tesnya itu memang berbeda dengan apa yang dipikirkan dengan anak-anak seperti anugerah ini karena tesnya itu adalah menggambar dengan realis gambar bentuk sedangkan anugerah ini saya pernah membaca kalau Asperger itu punya motorik yang tidak baik tulisannya aja seperti cakar ayam jadi dimana bisa bisa menggambar bagus akhirnya memang saya sampai tiga bulan saya kejar anak saya untuk bisa terima diisi dan ada perkembangan dia mau belajar kalau saya katakan kalau dia melukis gambar manusia jadinya belalang jadi itu satu hal yang buruk tapi saya lihat justru disitu banyak hal-hal ide-ide atau pemikiran yang tadi disampaikan oleh Pak Hajar sangat luar biasa saya ada video mungkin di Youtube nanti Bapak Ibu sekalian yang sempat menonton Youtube Anugerah atau mungkin bisa konteks saya nanti saya kasihkan linknya itu Anugerah menggambar waktu SD itu menggambar kapal Nabi Nuh yang luar biasa setiap binatang yang diberi warna antara hijau merah dan hitam kalau hijau itu herbivora kalau merah itu pemakan daging jadi itu hitam itu yang omnivora jadi binatang makanannya disesekin dengan warna warna binatangnya jadi ini kan satu hal yang tidak pernah dipikirkan oleh orang-orang yang seperti saya atau mungkin orang-orang pada umumnya nah memang kendala sekolah pemerintah itu juga menjadi sulit dan ini menurut saya saya berterima kasih ternyata ada satu kampus yang sangat welcome dengan anak saya itu kampus isi mungkin saya berterima kasih banyak dengan banyak dosen-dosen seperti kalau disini Profesor Dwi Marianto itu sangat dengan anugerah sangat-sangat bisa dikatakan seperti teman malah justru anak saya kalau bicara pengen bicara sebentar ya mas ya nah disini dosen-dosen yang bisa paham menurut saya juga harus ada tapi cuman banyak orang-orang yang menanyakan bagaimana cara anak saya bisa kuliah nah ini adalah sebuah persoalan dan kebetulan saya dulu jadi dosen 20 tahun di Jakarta kalau ada anak berkebutuhan khusus itu menjadi seperti apa ya kalau di dosen itu kamu yang bimbing kamu yang bimbing lempar-lempar karena banyak yang gak siap ini juga sebuah kondisi yang terjadi kalau ada anak-anak yang berkebutuhan khusus terutama autisme kalau yang fisik mungkin gak jadi masalah karena sudah langsung terlihat pakai kursi roda tapi semuanya normal gitu tapi kalau seperti anugerah penampilan atau teman-teman yang lain ketika di kampus itu biasanya dosen itu opor-oporan kamu aja yang bimbing lah saya ogah jadi seperti itu jadi ini sisi yang menurut saya kurang baik tapi bagaimanapun juga banyak dosen-dosen yang merasa bahwa ngurusin anak berkebutuhan khusus itu sulit waktu energinya lebih banyak dibanding anak biasa nah ini kondisi yang menurut saya realita yang ada di sini mungkin Pak Ajar bisa bercerita bagaimana kalau ada mahasiswa yang yang berkebutuhan khusus pasti akan menghadapi persoalan yang dosennya juga sering jadi diskusi kok kamu aja deh saya gak bisa jadi kondisi seperti nah ini yang terjadi memang kalau dalam sisi pendidikan apakah perlu kita formal atau tidak saya berpikir sekolah itu hanya jalan bahkan ada teman saya saya sekarang berada di rumahnya Pak Kukuhnus ini seorang lukis yang hebat ini studinya besar saya sedang main numpang jum aja sini karena di rumah saya sinyalnya susah jadi Pak Kukuhnus itu seorang lukis hebat itu bicara sama anak saya kuliah kalau gak selesai ya gak usah diselesaikan pengusiman itu gak perlu gelap jadi sebenarnya bagi yang yang ingin menekuni bidang seni rupa anak-anak dengan berkebutuhan khusus apakah harus melalui panggung kuliah mungkin kalaupun tidak mampu secara formal tapi mendapatkan suatu ilmu yang hampir sama seperti formal itu dan bisa diciptakan di sekolah atau pendidikan yang non-formal nah ini menurut saya saya lagi berpikir bagaimana ini bisa terjadi ya paling gak membuat suatu sanggar dan saya juga ingin berbagi dengan kalau ada anak-anak yang Pak saya ingin sendiri oh ya sama saya bersedia ketulah saya juga dosen juga dosen saya jadi paling tidak saya ingin berbagi siapapun yang saya siap untuk membantu terkira itu Ibu baik Pak terima kasih saya tadi lihat kalau anugerah ingin juga berbagi sharing atau berbagi cerita mau mau bicara ya Uga mau cobrang boleh halo saya masih ini dari semenjak saya masih dari sekolah dari semenjak SDK saya itu tergoda acara tergoda acara sebola itu gangguan tidur waktu itu pernah itu ada dari jam 2 akhirnya itu ujung-ujungnya ujung-ujungnya itu hampir aja terambat sekolah terus ada juga itu dulu saya waktu itu pengalaman dari saya masih di negeri pernah itu saya kan itu kan mempertahankan harga diri mainnya itu kalau disadar sabar aja menjadi mendamajanya nggak cukup harus jadi memberani dan mempertahankan harga diri di mempertahankan harga diri mainnya fisik terima kasih anak saya itu bercerita anak seperti Anugri itu punya satu interes yang sangat kuat jadi dia sangat dengan sepak bola sangat kuat jadi sampai nama tangga lahir rumahnya mana itu semua terlengkap jadi sekumpulan data ensiklopedia hafal jadi anak saya seperti itu jadi mungkin ketika sekolah itu kan nanti senang sepak bola bisa nyimak-nyimak malam itu akhirnya sekolah menjadi bangun kesiangan jadi ini ini sebuah kondisi anak-anak seperti Anugrah ini dia punya satu interes yang sangat dalam bahkan dia punya ingatan yang sangat tajam jadi ini menurut saya yang kita sedangkan berpikir Allah itu mengakuasa menciptakan orang yang dengan cara berpikir yang seperti ini luar biasa sekali ini satu yang dia bisa belajar dengan Google saya pikir benar itu bahasa Jerman katanya teman saya benar berarti dia belajar hanya menggunakan Google jadi dia bisa punya data-data yang sangat banyak hanya menggunakan tiap hari menggunakan handphone jadi ini kondisi yang menurut saya bukan berkekurangan tapi berkelebihan cuman kelebihannya kebanyakan jadi saya enggak bisa menangkap begitu kira-kira seperti itu terima kasih Pak Samudra sharing yang sangat luar biasa jadi berikutnya mungkin dengan Pak Tejo masih ada Pak Tejo Mas Tejo bisa tampil oke belum ada mungkin Pak Pak Utomo Pak Utomo ya siap masih setengah ya mungkin ditanggapi tadi tentang dikotomi pendidikan tadi bagaimana menurut pendapat Bapak sebagai jurusan juga pengajar di jurusan berkebutuhan khusus nah untuk itu saya juga ingin mendengar pendapat Bapak tentang ini ya sebenarnya hampir semua negara juga mempunyai sejarah yang ada seperti di Indonesia ya tapi walaupun dalam wujud yang yang berbeda begitu secara apa namanya hirarki sejarah itu memang pertama kali muncul pendidikan untuk anak-anak perusahaan khusus itu dengan sistem yang kita sebut segregasi segregasi itu pemisahan pemisahan artinya wujudnya yang di Indonesia itu sekolah luar biasa nah kemudian kalau di Indonesia tahun 80-an ya karena saya juga waktu itu pernah menjadi praktisi yang mendampingi anak-anak perusahaan khusus di sekolah umum itu ada masa yang sebut dengan integrasi integrasi atau terpadu jadi anak-anak yang perusahaan khusus yang bisa apa ya bisa mengenyam kurikulum yang ada di sekolah reguler itu akan apa namanya boleh sekolah kalau mampu silahkan kalau tidak mampu ya out nah itu masa yang disebut dengan masa integrasi atau pendidikan terpadu nah kemudian tahun 90-an itu sebenarnya masih masih masanya peralian antara integrasi ke pendidikan inklusif nah di Indonesia mulai berkembang dengan baik pendidikan inklusif itu tahun 2000 ya tahun 2000 tapi juga sampai saat ini belum apa ya belum sampai kepada titik yang memang yang diharapkan tentang pendidikan inklusif itu sendiri nah suatu saat kalau Indonesia itu sudah mohon maaf ya kalau sudah tidak ada SLB itu sebenarnya sudah ada kesetaraan sebenarnya tetapi ini akan terjadi kapan saya juga tidak tahu hanya untuk saat ini keberadaan sekolah luar biasa ini masih diperlukan seperti ceritanya Pak Pak Samudil ya Pak Samudil tadi ada beberapa sekolah reguler yang belum siap gitu maka anak-anak itu juga harus harus sekolah ya harus sekolah nah ini termasuk concern kami di kampus gitu ya untuk menumbangkan tentang pendidikan inklusif gitu sebenarnya begini Bapak Ibu semuanya jika kita belajar tentang pendidikan inklusif itu sebenarnya hanya pengen mengembalikan sekolah reguler ya sekolah reguler itu sekolah umum ya SDSMP SMA SMK itu sesuai jalurnya aslinya itu sebenarnya kalau kita menilai bahwa negara kita itu didirikan oleh para pendiri bangsa ini sebenarnya tujuannya sudah inklusif sebenarnya dengan pinika tunggal IKA itu tapi kita gak sadar Bapak Ibu bahwa para pendiri bangsa kita ini sebenarnya pengennya inklusif gitu hanya di di sektor pendidikan tidak terkembangkan yang yang terkembangkan di bidang keamanan ya untuk mempersatukan wilayah seluruh wilayah negara Indonesia tapi di pendidikan malah terlupakan disitu muncullah kotak-kotakan jadi kotak-kotakan itu misalnya contoh yang pintar jadi satu di kelompokan yang anak-anak Ibu Kutang khusus di kelompokan yang sebenarnya sejarah pendidikan ini sebenarnya sudah inklusif kita tinik bahwa sistem pendidikan terutama model Islam itu kan sistem pesantren saya membaca sejarah tidak pernah seorang Kiai itu menolak ada orang yang pengen ngaji kalau dulu kan bahasa pengen belajar itu ngaji gak pernah Bapak-Ibu yang datang itu buta yang datang itu yang mempunyai hambatan berfikir yang tidak pernah hafal Al-Fatihah juga diulang-ulang tapi terus saja boleh untuk menemukan pendidikan jadi saya pikir tetap kita berjuang di dalam pendidikan Ibu Sip itu dengan terus apa namanya memenuhi komponen-komponennya termasuk yang kita sebut sebagai sekarang ada guru membimbing khusus sebenarnya yang harus mendampingi anak-anak keputusan khusus di sekolah reguler dan kemarin saya juga habis pulang dari Jakarta diminta oleh di GTK keputusan kepedidikan untuk merevisi Permendikut tahun 70 Permendikut nomor 70 tahun 2009 tentang pelaksanaan penindahan inklusif itu sudah usang sudah lama kemarin kita kita coba untuk revisi ke depan insya Allah sekolah reguler itu wajib inklusi karena ini masalah-masalah kelemahan-kelemahannya kita terus berjuang termasuk bagaimana anak-anak berputusan khusus itu di bullying dan sebagainya itu kan tugas sebagai seorang guru ini anak-anak berputusan khusus atau tidak juga harus mencegah faktor bullying faktor bullying itu tidak hanya terjadi pada anak-anak buktang khusus saja yang sesama anak-anak yang umum juga sama tapi memang potensi anak-anak buktang khusus di bullying itu lebih besar ini kan pendidikan karakter Bapak Ibu saya setuju bahwa pendidikan itu jangan hanya disandarkan di sektor kognitif disitu ada ada apa afektif kemudian disitu ada psikomotor jadi tetap harus melihat potensi pada diri dan sekarang sudah jamannya kita itu merdeka belajar begitu ya anak-anak kita kita kembangkan potensinya yang ada yang ada pesentuhan mereka dilegalkan secara formal dapat ijazah dan sebagainya ini impian-impian impian-impian kita ke depan nah jadi kalau kita bicara dikotomi antara pendidikan khusus dengan apa pendidikan umum ya pendidikan reguler ya memang masih seperti ini karena di dalam undang-undang SIS Jignat nomor 2003 disebutkan juga bahwa apa sistem pendidikan untuk anak-anak buktang khusus itu saya lupa di pasal berapa ya penjelasan pasal 15 atau berapa boleh disatuan pendidikan khusus disebut SLP dan disatuan pendidikan inklusif artinya kalau kita berbicara tentang pendidikan inklusif ya anak-anak buktang khusus itu akan bersekolah di sekolah apa reguler begitu nah ini pendidikan inklusif itu harus betul-betul dikuasai oleh semua orang ya setidaknya makna dari pendidikan inklusif itu kan mengakomodir perbedaan jadi inti dari penerimaan di sekolah penyelenggara penyelenggaraan inklusif itu adalah mengakomodir perbedaan jadi semua manusia itu berbeda jadi bagaimana perbedaan itu diakomodir di sekolah maka setiap sekolah harus menyiapkan ya kalau saya bilang sekolah ya itu juga menjadi tanggung jawab pemerintah ya mohon maaf Bapak Ibu yang jadi masalah itu sekarang ya teman-teman kita yang duduk di di apa ya di pemerintahan ini sering tidak sesuai dengan bidangnya saya juga hilang para pejabat-pejabat negara termasuk bupati apa namanya kemudian gubernur dan sebagainya ini jarang sekali apa namanya memahami tentang ancaman Allah ancaman Allah itu jelas Bapak Ibu bahwa tunggu kehancurannya apabila sebuah pekerjaan itu tidak dipegang oleh ahlinya nah banyak orang-orang di sektor pekerja di kebijakan pendidikan tapi beliau-beliau itu tidak paham tentang pendidikan nah ini harus saja seperti ini jadi kami ini yang di lapangan juga menjadi masalah Bapak Ibu sering berbenturan dengan dengan apa ya dengan kebijakan-kebijakan yang ada di negara kita itu mulai dari pusat provinsi kemudian keubatan ini kita rasakan ada sesuatu yang apa ya ganjil begitu ya nah ini yang cukup cukup berat kalau memang kita ini sudah berhadapan dengan sebuah situasi politik yang sementara ini seperti ini saya ingin mari kita apa namanya mari kita memahami ancaman Allah itu baik Pak mari kita oke terima kasih Baik sudah saya tangkap pesannya ini yang kita berkata berikutnya mungkin Pak Pak Hajar bagaimana tentang gikotomi pendidikan tadi apakah masih relevan gitu dengan pendidikan masa kini dimana perlukah kita masih membagi dua mendikotamikan antara pendidikan normal dan non-parukata tadi luar biasa suka luar biasa yang mana itu berlaku di Indonesia tapi tidak berlaku di luar putus 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 Mbak Renau disini terdengar baik Pak saya pas putus mungkin di tempat saya ya mohon diulang lagi Mbak Renau ini terdengar Pak Utomo saya bicara terdengar mungkin saya sampaikan pesan mungkin Mbak Renau tadi agak sinyalnya kurang baik jadi masih Mbak Renau tadi masih menanyakan apakah apa dikotomi antara pendidikan khusus dengan pendidikan apa ya mungkin inusif saat ini dua-duanya berjalan ini masih relevan enggak menurut pendapatan enggak apa bagaimana oke saya kalau ditanyakan kepada saya Mbak Renau antara dasain dan dasolon itu berbeda kalau kita ada plus minus apa yang dikatakan Pak Zaymun kalau kita jadikan satu kadang-kadang ada bullying dan sebagainya kalau kita pisahkan nanti seperti itulah kalau seorang filsuf lama itu Michel Foucault itu kan juga pernah menjelaskan kalau untuk menangani orang gila itu jangan disamakan dengan di rumah sakit gila anak itu orang itu tidak akan sembuh gilanya dari Michel Foucault seorang filsuf yang luar biasa dalam novelnya yang luar biasa makanya kalau ada orang gila dimasukkan di ruang gila bersama-sama orang gila maka gilanya tambah nah makanya mereka harus masuk di kelompok yang secara umum bersama-sama sehingga nanti kalau dia melencong akan dibetulkan dan itu begitu nah sayangnya artinya persamaan itu harus ada antara defable dan kemudian yang normal itu seharusnya sama tetapi tradisi Indonesia orang-orang Indonesia belum bisa menghargai nah ini persoalannya apa yang dikatakan oleh Pak Utomo tadi saya setuju kita lah yang belum bisa menghargai orang-orang pemerintah sudah berusaha kok kiaja diwantara itu berusaha sayangnya hari ini yang tidak hadir adalah Pak Setia Utomo Bapak tau gak kira Pak Setia Utomo Pak Setia Utomo itu Pak Setia Utomo itu tunah mitra tapi dia lulus S2 dengan kumlop sudah bagaimana ceritanya artinya gak ada perbedaan dalam konteks itu tadi juga demikian anugerah karya-karyanya kalau dengan orang normal luar biasa karena ada suatu loncatan kualitatif yang dipunyai oleh anugerah ya jadi beda Pak Setia Utomo ini eh Setia Adi maaf Pak Setia Adi ya itu luar biasa S2-nya saya kumlop tapi tunah mitra jadi orang-orang itu di sisi lain dia tidak bisa A tapi termenya di sisi lain dia luar biasa dengan demikian kalau Bapak nanti bercerita Pak Setia Adi itu Bapak cerita sekarang suruh menceritakan dari awal sampai akhir kata-kata dari Pak Zaimun Pak Utomo satu menirukan itulah kelebihan orang-orang yang yang dianggap itu tidak normal maka saya katakan bukan disability tapi karena berbeda saja dengan kita perbedaannya adalah dia mempunyai kemampuan khas yang tidak dipunyai oleh orang yang lain gitu kan ya nah itulah kalau saya malas justru mengatakan demikian nah saya kira gitu Mbak Erno jadi ini tergantung pada kita tapi kalau pemerintah ingin berusaha untuk menyatukan dan sebagainya bahkan kiaja diwantara kalau kita mau buka bukaan jujur gitu ya bapaknya itu tunah netral makanya kalau kita membuka buku satu kiaja diwantara tentang pendidikan sebenarnya kiaja diwantara itu akan memberikan suatu materi yang namanya sistem among yang sekarang dipakai Merdeka Belajar itu adalah kita mengajar itu berdasarkan kodrat dan iradatnya jadi anak normal maupun tidak itu diajari bareng-bareng dengan tugasnya tapi apa yang dikatakan oleh Pak Zeman tadi dengan model pendekatan individual jadi tugas itu klasikal tapi diselesaikan dengan secara individual artinya bagi anak-anak yang kurang artinya kurang di fabel perbedaannya itu ada dia akan menyelesaikan permasalahan dengan waktu yang cukup lama tapi bagi anak-anak yang cocok dan sesuai-susai akan lebih cepat dan anak normal juga seperti itu nah sekarang yang kita berikan adalah apresiasi kepada masyarakat supaya jangan berpikir kalau yang namanya defable itu makanya saya setuju nggak setuju Pak Pak Utomo sampai kapanpun saya mengatakan saya tidak setuju dengan istilah disability tapi defable different ability jadi berbeda apa namanya punya kemampuan yang berbeda dengan yang lain jadi bukan disabled tidak punya kemampuan saya tidak suka mengatakan itu makanya saya katakan berkali-kali kalau saya bicara saya tidak suka dengan kata disability walaupun itu istilahnya ada tetapi saya suka dengan defable different ability jadi memang beda punya kemampuannya saya kira gitu Mbak Reno secara dasolon dan dasain itu berbeda inginan kita adalah semua sama tetapi masyarakat masih seperti itu nah makin lama mudah-mudahan dia mengerti permahamannya dengan konsep defability jadi nanti akan berkembang anugerah di sisi lain negatif tidak bisa apa-apa bicara kurang lancar tetapi ternyata otak kemudian dengan apa namanya digitalnya cepat Bapak sayangnya Pak Utomo Pak Samodoro tidak memperkenalkan apa namanya karya-karyanya si anugerah saya kira gitu Mbak Reno saya kira saya nanti harus sudah harus menyelesaikan untuk besok pagi saya nanti izin jam 10 tepat baik Prof ini juga nanti acaranya kita akhiri jam 10 jadi mungkin singkat lagi dari ruang anak boleh beri tanggapan ini oke terima kasih Mbak Retna waktunya terima kasih Pak Hajar dan semuanya oh iya Pak menanggapi sedikit tadi Pak Hajar terima kasih Pak Hajar atas masukannya kapan-kapan mungkin kami bisa soalnya Pak ngobrol bersama oh iya silahkan Mbak Miati sudah AO Pak sudah kompak dengan saya kok Mbak Miati oh iya sepertinya sudah kelelahan ini ya Mbak Retna soal dikotomi itu tadi ya Bu iya kalau saya lebih setuju untuk inklusi karena gimana ya menurut saya sih semua anak itu berkebutuhan ya Bu ya jadi kadang kalau di kita itu yang dianggap berkebutuhan khusus itu adalah yang mengalami disabilitas atau ada hambatan-hambatan tertentu sedangkan untuk teman-teman yang lain yang dia mengalami lompatan-lompatan yang maksudnya anak-anak dengan intelijensi tinggi dengan kemampuan yang tinggi itu kan juga termasuk anak berkebutuhan khusus juga sebenarnya tapi sepertinya juga atau mungkin saya yang kurang tahu sepertinya juga masih menjadi masalah juga tentang formula apa yang tepat untuk teman-teman baik yang disabilitas ataupun yang apa namanya yang mengalami lompatan di sisi kiri dan sisi kanan kalau yang normal kan yang di kurva yang ada di tengah jadi kalau saya lebih setuju yang inklusi dan kebetulan karena saya tidak memiliki pemahaman yang cukup bu jadi saya tidak bisa memberikan pandangan yang banyak cuma kalau dari pengalaman saya sendiri anak saya tidak mengalami hambatan apapun saya menyekolahkan dia di inklusi dan saya melihat bahwa teman-teman yang bersekolah di inklusi kebanyakan mereka akan lebih toleran terhadap teman-teman yang berbeda tidak menjasment tertentu kemudian efek dari inklusi itu teman-teman yang dalam tanda kutip normal atau tidak berkebutuhan itu memiliki empati yang tinggi terhadap teman-teman yang memiliki kebutuhan tertentu kemudian mungkin Mbak besok kapan-kapan bisa aja ini Vincent Gallery Autism jadi itu namanya Pak Rudy dia punya anak lukis namanya Vincent dan Autism kalau nggak salah dan karena anaknya Autism tersebut dia mendirikan galeri yang memang ditujukan untuk teman-teman yang Autism dan dia mendirikan Art Center juga di sana mungkin nanti kapan-kapan bisa diajak untuk sharing bersama di sini pasti beliau punya banyak hal yang bisa dibagikan kemudian ada juga Ibu Ari Puretno dia yang pemilik primagama homeschooling yang di Solo itu juga berjuang di teman-teman ABK juga untuk membuatkan program dan kemudian tentang ini juga apa ijazah untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus yang mungkin tidak bisa bersekolah di sekolah pada umumnya seperti itu terima kasih Mbak Ruto atas sempatannya selamat malam mohon maaf juga banyak kekurangan baik terima kasih berikutnya ini saya sudah lihat dari tadi Mbak Dini mohon Mbak Dini langsung aja ini mungkin sudah chat oke ya saya sudah coba tulis di chat ya karena tadi saya pikir kemungkinannya agak kecil karena waktu sudah semakin mepet ya saya sudah tulis bahwa setahu saya SLB dan non-SLB itu tidak untuk didikotomikan gitu ya hal ini saya justru saya dapat juga dari Tolhas Damanik ya waktu itu beliau kebetulan informan saya dan saya juga apa namanya pertemanan baik dengan banyak teman-teman disabilitas berbagai disabilitas yang juga lulusan dalam negeri dan luar negeri gitu ya dan mereka paham apa itu sekolah SLB dan non-SLB gitu cuman memang masyarakat memang masih mendikotomikannya gitu dan masih mendegrada masih apa sih ya banyak labelnya gitu ya banyak-banyak hal ini nyata tapi secara secara umum kita gak bisa gak bisa juga apa namanya tidak bisa nafikan bahwa penyandang disabilitas itu juga beragam beragam kemampuannya gak semua juga mampu berkompetisi berat di sekolah sekolah biasa gitu ya sekolah yang apa namanya yang tidak mempertimbangkan tidak cukup mempertimbangkan sudah diamanatkan oleh berbagai peraturan untuk inklusi tapi memang situasinya tidak dimungkinkan untuk itu belum dimungkinkan untuk itu jadi saya saya waktu itu kaget juga waktu Tolhaz bilang sesungguhnya gak bisa juga kita bilang oh seharusnya gak ada tuh sekolah luar biasa gitu loh gak bisa gitu sekolah luar biasa itu harus ada juga sebagai opsi waktu Tolhaz sekolah di Amerika juga dan saya juga waktu di Australia juga saya temukan bahwa itu sebagai suatu opsi gitu loh bahwa yang menyandang disabilitas itu mau sekolah di luar biasa mau sekolah di biasa itu opsinya dia gitu loh jangan juga kita merasa oh kalau luar biasa itu pasti ya memang mungkin memang kalau di Indonesia semuanya termasuk guru-gurunya mungkin di SLB juga masih punya pandangan yang memang kurang tepat gitu ya tetapi sesungguhnya SLB itu juga jangan dibuat sebagai dikotomi itu dibuat sebagai opsi gitu loh bahwa dia seperti halnya yang tidak mengalami disabilitas bisa memelih sekolah di mana saja ya orang dengan disabilitas juga bisa milih dia lebih lebih enak lebih suka di sekolah luar biasa atau di di yang biasa gitu yang harus berkompetisi harus mungkin menghadapi bullying gitu sementara kalau di sekolah luar biasa dia berhadapan dengan teman-teman yang sesamanya gitu itu opsi gitu loh jadi makanya tadi saya tulis di chat silahkan diskusi lebih lanjut dengan Tolhas yang sekarang dulu dia dulu dia di Helen Keller dan sekarang dia dari udah lebih dari berapa ya 2000 berapa dia mendirikan apa organisasi sendiri atau LSM sendiri yang namanya wahana inklusif dan apa namanya Tolhas juga bidangnya bidang pendidikan gitu jadi paham benar jadi silahkan diskusi dengan Tolhasnya langsung gitu ya kayak apa gitu gitu mungkin saya bisa sampaikan baik terima kasih Mbak Dini atas masukannya jadi saya menambahkan kalau boleh siapa Pak Samudera ini Pak Samudera jadi begini saya mungkin menyampaikan berdasarkan pengalaman karena saya tahu bahwa sebenarnya kalau dulu anak saya sekolah sekolah khusus itu cuma setahun saja jadi selama sekolah itu hanya kelas satu saja di sekolah khusus autis jadi setelah itu saya masukkan di SD Impress biasa dengan kondisi bahwa anak saya sebenarnya sekolah tidak mau menerima tapi anak saya saya paksakan dan gurunya itu saya amplopin tiap bulan jadi ini buat saya kalau dibilang nggak baik tapi itu buat saya itu satu-satunya jadi setiap bulan gurunya saya amplopin biar anak saya bisa di sekolah SD Impress dan ternyata ketika anak seperti anak saya yang autis itu masuk SD Impress dia mendapatkan terapi dari teman-temannya itu yang menurut saya hikmahnya bukan berarti saya melihat bullying itu juga jelek ternyata bullying itu ternyata justru membuat anak saya lebih bisa bertahan anak saya lebih bisa merespon orang lain kalau misalnya dia dengan teman-temannya di bullying di awal-awal tapi setelah akhir kelas 4 kelas 5 teman-temannya itu sudah sangat welcome dengan dia jadi ternyata itu adalah sebuah proses belajar jadi bukan menghindari kalau untuk anak autisme itu dibawa ke tempat yang aman lebarkan ke tempat yang tidak aman dan ketika masuk SD pun SMP seperti itu jadi mungkin kalau dalam dengan kacamata pendidikan bagaimana anak saya itu pulang sekolah dikeroyok 8 orang teman-temannya dengan badan merah-merah habis pukulan babak bulur bagaimana itu responnya pasti menganggap itu pelanggaran hukum tapi buat saya itu anak saya latihan bertahan dan saat itu kelas 2 anak saya dikeroyok temannya pulang itu dengan megangin perut saya datangin ke sekolahnya jadi ternyata hidup ini dengan dunia yang keras anak-anak autis itu seperti anak anugerah dia justru melawan hidupnya masuk isi tahun-tahun pertama dia jakin mabuk jadi ini satu hal yang bayangkan anak seperti anak saya itu uangnya teman-temannya minum vodka dan sebagainya tapi ternyata anak saya bisa mengambil satu keputusan lari ke masjid ini maksudnya jangan melihat bahwa anak autis itu harus dibawa ke zona nyaman justru zona yang tidak nyaman dia akan lebih bisa bertahan itu akhirnya selama satu tahun anak saya tinggal di Jogja sendirian itu bisa tinggalkan itu sebetulnya baik kita bisa menangkap Pak sebenarnya oke jadi sebenarnya ini bukan pro dan kontra jadi mungkin ini adalah pendapat dari masing-masing pihak kami sangat senang dengan ini semuanya jadi ini karena waktunya juga sudah mendekati jam 10 oke terima kasih Pak jadi sebenarnya satu lagi yang belum dari Yakung apakah mau memberikan tanggapan juga atau tidak karena memang tadi beliau juga sudah memberikan tanggapan tentang pendidikan formal dan non-formal jadi kami sudah bisa menangkap lewat apa penjelasan beliau di pemateri tadi tapi karena waktu jual tapi sebelum kita akhiri mungkin karena memang ini adalah sosialisasi tentang kegiatan kami dalam menyelenggarakan pameran semi Indonesia for disability jadi kami sebenarnya berharap apa kerjasama dan bantuannya kepada Bapak Ibu semua untuk bisa membantu kami juga dalam sosialisasi acara kami ini dan kami juga memberikan kesempatan bagi Bapak dan Ibu semua untuk bisa memasuk apa kita menunggu menunggu karya-karya atau kolaborasi dari Bapak Ibu yang bisa dikirimkan lewat email yang sudah kami kirimkan alamatnya tersebut jadi untuk lebih jelasnya mungkin Bapak Batyar monggo Bapak Batyar untuk bisa memberikan satu dua kata pengarahan untuk pengumpulan karya ini dan lain sebagainya Bapak monggo Bapak Batyar waktu dan tempat saya sediakan saya pikir enggak usah sudah saya share di chatroom tadi ada di blog di chatroom saya pikir cukup aja bisa dibaca di situ prinsipnya pameran ini tidak sekedar visual di luar rumah bersama Pak Hajar itu lumayan sampai sore dan lumayan lelah juga jadi mohon maaf bila memang kami harus mengakhiri acara ini sampai di sini semoga nanti depannya kita bisa bertemu lagi dan berdiskusi lagi tentang ini karena ini sebenarnya menarik kami harap besok ketika kami mengadakan acara ini bisa lagi bergabung begitu ya dan kami harap juga Bapak dan Ibu membantu kami untuk men-sharekan acara kami sehingga bisa pesan-pesan yang Bapak Ibu sampaikan ini sampai ke masyarakat banyak jadi untuk itu saya akhiri saja mohon maaf ya Bapak Ibu karena waktu jualan bukan berarti saya tidak memberikan kesempatan bicara tapi karena waktu karena kita juga ada teman-teman kami yang dari Indonesia Tengah jadi tim ini sebenarnya tim dari beberapa kota jadi ada yang tim dari Samarinda yang waktu Indonesia di bagian tengah dan sudah cukup terampau malam kalau tetap bergabung di sini jadi untuk itu kita akhiri saja acara ini kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Sampai jumpa lagi Terima kasih izin leave Bapak Ibu tadi semuanya sudah mengisi form atau nanti kalau boleh kami kirimkan lagi form isian ini karena ini penting bagi kami ya Bapak Ibu form yang Google form tentang isian tadi jadi kami ingin mendapat masukkan kritik saran dan lain sebagainya oke terima kasih semuanya terima kasih Bapak atas kehadirannya host mungkin bisa ditutup saja selamat menikmati terima kasih